Profil Kenny Tete, pemain Fulham keturunan Indonesia yang akan dihadapi Elkan Bagot. Ada pemain keturunan Indonesia yang akan dihadapi Elkan Bagot bersama Ip Sweet Town di babak 16 besar Piala Liga Inggris. Ya, dia adalah Kenny Tete yang berseragam Fulham. Babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023 semakin menarik dengan pertemuan antar pemain keturunan Indonesia, Elkan Bagot dan Kenny Tete. Meski hanya Elkan Bagot saja yang menyandang status WNI karena Kenny Tete memiliki paspor Belanda dan bermain untuk negeri kincir angin, Elkan dan Kenny berkesempatan berjumpa di babak 16 besar Piala Liga Inggris seiring bertemunya Ip Sweet Town melawan Fulham. Duel kedua tim digelar di Stadion Portman Road pada Rabu, 27 September 2023, hal ini dipastikan usai Elkan membawa Ip Sweet menang atas Wolves. Elkan dimainkan 90 menit penuh Ip Sweet Town melawan Wolves, sempat tertinggal 0-2 namun mampu membalikan keadaan menjadi 3-2, terlepas dari itu sosok Kenny Tete bakal menjadi sorotan utama di laga nanti, terlepas statusnya sebagai salah satu pemain andalan Fulham. Terlepas dari hal tersebut, seperti apa sebenarnya profil Kenny Tete, back Fulham yang punya keturunan Indonesia, sejak didatangkan pada 2020 lalu, Kenny Tete selalu menjadi andalan Fulham tak hanya di pentas Premier League tetapi juga turnamen domestik lainnya. Pemain sayap berusia 27 tahun itu memiliki rasio tackle tersukses tertinggi di Eropa dengan rata-rata mencapai 96 persen. Sejauh ini, performanya bersama Fulham memang cukup layak diacungi jempol. Pasalnya, Kenny Tete sudah berhasil menyumbang 4 asis dari total 16 aksinya di Liga Inggris musim ini, bernama lengkap Kenny Joelle Tete, lahir di Belanda pada 9 Oktober 1995 tepatnya di kota Amsterdam, sosoknya juga berdarah Mozambik. Keturunan Mozambik berasal dari sang ayah, sementara keturunan Indonesia berasal dari ibunya yang merupakan penduduk aslinias. Tete bergabung dengan Fulham pada September 2020 lalu, dikontrak sampai Januari 2024 dan kini memasuki tahun terakhirnya, karir Tete diawali bersama Zee Burgia sebelum pada 2005 bergabung Akademi Ajax Amsterdam tepatnya ketika ia berusia 10 tahun. Tete bermain untuk Ajax B1 pada 2011 hingga 2012 dan sukses menjuarai B Juniors Eredivisi, saat itu ia masih bermain sebagai back kanan. Karir profesional pertama Tete di Ajax dimulai pada Juli 2012 dengan menekan kontrak hingga Juli 2025, ia pun menembus skuad utama, meski begitu Tete sempat mengalami masa peminjaman medio 2017 oleh Olympique Lyon, ia pun sukses membawa timnya melaju sampai semifinal Liga Champions 2019. Setahun setelahnya Tete direkrut Fulham dengan kontrak selama 4 tahun, seiring karirnya itu Tete juga berhasil menembus skuad tim Nas Belanda. Mulai dari U17, U19, U20 hingga U21 dan tim Nas Belanda Senior, debutnya di Senior terjadi saat melawan Kazakhstan pada Oktober 2015, kini ia sudah mencatat 14 penampilan bersama tim Nas Negeri Kincir Angin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.